Intro Majapahit Sebuah kerajaan yang didirikan di tahun 1293 hingga 1500 Masehi Dalam kitab negara kertagama, Majapahit disebut Wilwa Tikta Wilwa yang memiliki arti buah maja dan Tikta berarti pahit Kerajaan yang dipimpin oleh Raden Wijaya sebagai raja pertamanya menjadi kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang memuasai Nusantara Serta dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar dalam catatan sejarah bangsa Indonesia Majapahit mencapai tuncak kejayaan pada pemerintahan Raja Hayamwuruk Yang merupakan raja ketiga di tahun 1350 hingga 1389 Masehi Intro Kerajaan Majapahit terkenal memiliki armada perang yang kuat Kerajaan ini juga dikenal akan Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada Yang mengatakan bahwa ia berjanji akan menyatukan Nusantara Setelah masa kejayaan Hayamwuruk Kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan Dengan terjadinya perebutan kekuasaan yang mengakibatkan perang saudara Akhir dari kejayaan Kerajaan Majapahit Ditandai dengan masa kekuasaan dari Raja Gerindrawardana Diarana Wijaya Dan terjadi keruntuhan pada abad ke-15 Masehi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! di Kabupaten Mojokerto, terletak kurang lebih 10 km dari Baradaya Kota Mojokerto. Dikenal masyarakat luar akan kekayaan berbagai peninggalan jagar budaya yang masih kentam dengan Kerajaan Majapahit. Tekor Wulan itu kata situs-situs peninggalan Kerajaan Majapahit, temeriku membuktikan bahwa Kerajaan Majapahit wantannya wantan terowulan. Trawulan menjadi situs keperbakalaan dari periode klasik sejarah Indonesia Berbagai peninggalan masa Hindu, Buddha, dan Islam memberikan asumsi jika multikulturalisme sudah berlaku kala itu Seperti ditemukannya makam Islam Sheikh Jumadil Kubro yang menurut peninggalan sudah ada sekitar abad ke-14 Masehi sejak masa kerajaan Majapahit Ini membuktikan bahwa Islam sudah ada pada masa tersebut, meski hanya minoritas Ada makam-makam Islam yang berlaku semasa dengan masa kerajaan Majapahit sendiri mulai dari abad ke-14, seperti Fatimah binti Maimun gitu kan, seperti itu Nah itulah ciri kebesaran daripada kerajaan Majapahit yang bisa kita temukan terutama berpusat di Trawulan Ciri bangunan peninggalan kerajaan Majapahit didominasi oleh Batu Bata Walaupun ada juga bangunan yang terbuat dari batu andesit namun lebih menonjolkan bangunan bata di area perkotaannya sebab bata mengandung unsur panca maha buta yaitu tanah, air, cahaya, angin, dan api yang diwujudkan dalam bangunan candi Di samping itu terkait fungsi teknis candi yang dibangun dengan bata mampu menyerap air sehingga konstruksi bangunan candi tetap stabil dalam kondisi tanah basah Struktur yang sudah pernah digali oleh para arkeolog itu menunjukkan bahwa struktur bangunan mereka, rumah-rumah mereka itu dari batas semuanya Jadi kerajinan batas pada saat itu sudah sangat maju Wilayah kekuasaan yang luas seperti halnya kerajaan Majapahit tentu memiliki sebuah pusat sebagai aktivitas para raja maupun masyarakat kala itu atau biasa disebut sebagai pusat pemerintahan Seperti ilustrasi ibu kota kerajaan Majapahit berdasarkan sketsa Insinyur Henry McLeanpon pada tahun 1926 bahwa Majapahit dulunya dikelilingi oleh tembok yang mana di dalamnya terdapat pintu gerbang untuk memasuki sebuah kota Namun dalam pusat pemerintah suatu kerajaan tentu tak luput oleh berbagai asumsi masyarakat Seperti halnya di Terowulan Dengan ditemukannya berbagai peninggalan maupun situs prasejarah banyak yang berpendapat jika Terowulan berupakan pusat pemerintahan Majapahit Kalau Terowulan dikatakan sebagai pusat kerajaan Majapahit di satu sisi bisa dibenarkan walaupun tidak berarti bahwa sejak awal berdiri Majapahit dan sampai akhirnya senantiasa berada di sana pusat ibu kotanya Terowulan diakini sebagai ibu kota Majapahit karena disini banyak beberapa tinggalan yang itu menunjukkan dari masa-masa Majapahit yang mungkin agak beda dengan tinggalan Majapahit di kota lain terutama misalnya di Terowulan itu banyak ditemukan prasasti yang berasal dari memang masa-masa kejayaan Majapahit kemudian banyak juga ditemukan bangunan-bangunan monumental Dengan ditemukannya bangunan monumental yang dihitung dari penanggalan sekitar abad ke-14 memperkuat bahwa kerajaan Majapahit pernah berdiri di Terowulan Majapahit menyisahkan berbagai situs peninggalan bersejarah yang menjadi saksi kejayaan kala itu seperti ditemukannya berbagai candi, petirtaan, kolam, serta gapura penyebutan candi sebenarnya adalah penyederhanaan oleh masyarakat untuk menyebut banyak sekali peninggalan yang mana istilah candi erat kaitannya dengan upacara keagamaan dalam sebuah kerajaan seperti halnya candi Weringin Lawang candi Weringin Lawang diperkirakan dibangun pada abad ke-14 khas dengan ketinggian mencapai 13 meter dan luas sekitar 13 x 11 meter dengan bangunan berbentuk candi bentar bertipe gerbang terbelah tidak beratap gerbang atau gapura biasanya digunakan sebagai tempat penyambutan tamu resmi kerajaan Majapahit dilihat dari bentuk gapura yang begitu besar jika dikaitkan dengan pintu gerbang tentu merupakan pintu untuk memasuki suatu wilayah atau sebuah kota sebab tidak mungkin memasuki sebuah desa atau tempat biasa dengan pintu gerbang megah seperti gapura Weringin Lawang candi Weringin Lawang pernah mengalami pemugaran sebanyak satu kali yaitu pada tahun 1990 dan selesai pada tahun 1995 yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak hanya Weringin Lawang ada juga candi Minajingo yang semula merupakan sebuah kuil yang saat ini telah hancur candi Minajingo dulunya digunakan sebagai tempat pemujaan para raja bangunan candi Minajingo tersusun dari perpaduan batu andesit dan batu bata merah yang mana pada masa kerajaan Majapahit lebih dominan menggunakan batu bata yang disusun tanpa perekat bagian tubuh dan kepala candi menggunakan batu andesit yang diukir dalam berbagai bentuk relief demikian pula dengan candi Bajang Ratu candi Bajang Ratu ini menghadap ke arah timur dan barat dengan ketinggian sekitar 16 meter dan panjang mencapai 6 meter menurut catatan sejarah Raja Jayanegara kala itu dinobatkan sebagai raja Majapahit ketika usianya masih muda Bajang Ratu memiliki bentuk Gapura Paduraksa atau Gapura Beratap candi Bajang Ratu diakini sebagai bentuk penghormatan Raja Jayanegara yang telah meninggal Fungsi Gapura Bajang Ratu dalam kitab Negara Kartagama disebutkan bahwa bangunan ini merupakan pintu masuk ke bangunan suci untuk memperingati wafatnya Jaya Negara candi Bajang Ratu juga mempunyai sayap di sisi kanan dan kiri pada masing-masing sisi yang mengapit anak tangga terdapat hiasan singa dan binatang bertelinga panjang sementara pada dinding kaki candi yang mengapit tangga terdapat relief Sri Tanjung kiri dan kanan candi bagian depan mengapit pintu terdapat relief Ramayana relief Sri Tanjung dan sayap Gapura memiliki arti sebagai lambang pelepasan jiwa bukti lain dari peninggalan Majapahit yaitu Situs Kedaton yang berasal dari kata Datu atau Ratu yang mana menjadi tempat tinggal para Ratu Raja kala itu di tengah Situs Kedaton terdapat sebuah sumur yang disebut Sumur Upas tak jarang di tempat ini sering digunakan oleh pengunjung untuk memancatkan doa atau sekedar mengenang leluhur kerajaan di dalam Situs Kedaton terdapat bangunan yang didalamnya terdapat formasi umpah atau alas tiang bangunan yang besar yang bisa diasumsikan sebagai bangunan dari lingkungan bangsawan selamat menikmati Karena toponimi yang tertinggal sangat lekat dengan posisi penguasa yang disebut ratu atau datu, maka ini menjadikan masyarakat juga bisa mengambil kesimpulan, terumpulan adalah ibu kota kerajaan. Candi berahu memiliki tiga bagian, yaitu kaki candi, tubuh, dan atap candi. Ukuran dari kaki candi ini berkisar antara 17,5 meter x 17 meter. Ukuran ini merupakan tambahan dari ukuran asli. Candi berahu memiliki banyak sudut. Pada bagian tengah tubuh dari candi berahu melaku ke dalam seperti pinggang. Sementara pada bagian atap, bentuknya juga tidak persegi dan pada puncaknya berbentuk datar. Candi berahu dibangun dari bata yang direkatkan satu sama lain dengan sistem gosok. Bagian tubuh candi berahu, sebagian besar merupakan susunan batu bata baru yang dipasang pada masa pemerintahan Belanda. Bangunan candi berahu ini telah mengalami pemugaran sebanyak dua kali, yaitu di tahun 1920 dan 1995. Namun, masih mempertahankan keaslian bentuknya. Dalam prasasti yang ditulis empu sendok, candi berahu disebut merupakan tempat pembakaran atau krematorium jenazah raja-raja. Kerajaan Majapahit dikatakan sebagai daerah agraris, yang bisa dilihat dari banyaknya kanal-kanal air yang saat ini sudah menjadi rawa, yang polanya sudah bisa dideteksi dan bersambung dengan aliran sungai berantas sebagai pusat lalu lalang perdagangan kala itu. Peradaban Majapahit dikatakan sangat pesat kala itu, sebab mereka mampu membangun berbagai fasilitas untuk menopang sebuah kota dalam sebuah kerajaan. Misalnya ditemukan kolam segaran, yang dijadikan tempat reservoir air, serta candi tikus yang digunakan sebagai petirtaan para raja. Kolam segaran juga menjadi salah satu situs peninggalan kerajaan Majapahit yang dituahkan dan dibanggakan oleh masyarakat perowulan. Uniknya, konstruksi kolam hanya menggunakan batu bata yang ditatap sedemiknya rupa tanpa perkat dan hanya digosok-gosok satu sama lain saja. Begitupun dengan candi tikus yang dijadikan sebagai tempat petirtaan. Candi tikus berfungsi untuk mengatur suplai air masuk ke wilayah pusat ibu kota, yang mana hal ini terlihat dari adanya miniatur candi di tengah bangunannya yang melambangkan Gunung Mahameru, tempat para dewa bersemayam dan sumber segala kehidupan, yang diwujudkan dalam bentuk air mengalir dari pancuran-pancuran yang terdapat di sepanjang kaki candi. Air ini dianggap sebagai air suci amarta sumber segala kehidupan. Fasilitas untuk menurunkan kehidupan pada masa itu, seperti kolam-kolam, kemudian bangunan bekas-bekas rumah, kemudian juga pintu gerbang, nah itu kan menandakan bahwa terowulan ini merupakan sebuah kota yang sudah komplek. Terowulan menjadi sebuah kejamatan yang memiliki kemajuan sangat pesat. Dilihat dari keberadaan peninggalan kebesaran Kerajaan Majapahit, menjadikan wajah daerah terowulan berbeda dibandingkan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Tidak hanya sampai di situ, personal budaya yang terpancar dari peninggalan kebesaran Kerajaan Majapahit ternyata mampu memberi inspirasi dan daya imajinasi masyarakat terowulan untuk menghasilkan produk-produk kreatif tanpa hentik. Jawa kunus santara Ku baca pahitku merah putihku Jawa kunus santara Ku sampaikan selalu salam rahayu Di bawah tanah kita berdiri Di batu ini bukti prasasti Berbisik liri seiring sunyi Ku rasakanlah dirimu Agamli tuhayu tunggal Trawulan Tanah Jawa yang tak lapuk akan sejarah Halimun berkembang mendekatkan pada wajah masa lalu Bercerita kemegahan akan Hilwatika yang terdengar hingga nusantara Jawa kunus santara Aku sampaikan selalu salam rahayu Sampaikan selalu salam rahayu Amukti lembut, kudusan teramatmu, asarat datang ramah semesta, jiwaku yang tertunduk syaudur, ku rasakan hadirmu. Jawa ku nusantara, ku menjapahin ku merah putihku, Jawa ku nusantara, sampaikan selalu salam ralai.